Sejarah menjadi identitas bangsa, perlunya untuk mengetahui dan mengingat kembali para perjuangan pahlawan negara. Nah, Sobat Wisata, saat ini saya sudah berada di Museum Verdeburg. Untuk mengetahui apa saja yang ada di dalam, yuk ikuti saya berkeliling Museum Verdeburg. Museum Verdeburg atau Museum Perdamaian berada di kawasan titik 0 km Yogyakarta. Tepatnya di depan Gedung Agung dan tak jauh dari Kraton Kasultanan Yogyakarta. Bangunan yang berdiri sejak tahun 1760 ini merupakan salah satu peninggalan pada zaman Belanda. Di tempat ini, kita bisa melihat berbagai koleksi yang dibiliki. Mulai dari bangunan, diorama peristiwa bersejarah, lukisan, maket, peta, hingga miniatur. Nah, di museum yang menjadi salah satu saksi perjuangan bangsa Indonesia ini, memiliki empat diorama yang didalamnya menceritakan kisah perjuangan dan menyimpan berbagai benda peninggalan bersejarah. Di tempat ini pula, diperlihatkan berbagai suasana pada masa itu. Mulai dari lahirnya Organisasi Muhammadiyah, Kongres Perempuan Indonesia Pertama, hingga Peristiwa Monumental Serangan Umum 1 Maret 1949. Fasilitas yang ada di Museum Benteng Verdeburg ini juga sudah terbilang lengkap dan modern loh Sobat Wisata, seperti misalnya monitor touchscreen dan adanya barcode pada tiap diorama, sehingga mempermudah para pengunjung untuk mendapatkan berbagai informasi tentang sejarah. Nah, tak hanya itu, terdapat juga sebuah magic wall yang menarik perhatian, di mana dinding yang berlukiskan gambar ini dapat menyala dan mengeluarkan suara jika disentuh. Wah, keren banget kan? Tidak hanya itu, ada juga benda peninggalan bersejarah yang beragam, mulai dari peralatan makan milik Bapak Sumarjono, mesin cetak Heideberg, hingga adanya mata uang yang digunakan pada masa kolonial Belanda. Museum yang didirikan dengan diawali adanya perjanjian Kianti ini, sangat diperhatikan perawatannya, demi menjaga semua fasilitas yang dimilikinya. Nah, untuk awal penamaan dari benteng ini, awalnya itu namanya adalah Rustenberg, yang artinya benteng peristirahatan, kemudian karena terjadi geba bumi, beberapa bangunan mengalami kerosakan, kemudian diperbaiki lagi, dan namanya kemudian diganti menjadi Fredenberg, yang artinya benteng perdamaian. Ada petugas namanya konservator, dia bertugas untuk merawat koleksi yang ada di Museum Benteng Fredenberg ini, dan benteng ini merupakan masterpiece-nya, koleksi museum, dan kita ada perawatan secara preventif dan kuratif. Untuk preventif, kita lihat lingkungannya, kita cek suhunya, kelembabannya, kemudian tata cahayanya, kemudian kalau kuratif itu, kita melakukan perawatan, perawatan baik itu melalui bahan alam maupun kimia. Museum Benteng Fredenberg menjadi saksi peristiwa penting serangan umum 1 Maret 1949, yang dikenang sebagai hari penegakan kedaulatan negara. Kala itu berlangsung serangan besar-besaran ke wilayah Yogyakarta, yang saat itu menjadi ibu kota Indonesia. Letkol Soeharto, sebagai komandan Brigadis 10 W. Kres 3, memimpin langsung penyerangan kepada tentara Belanda, ke sektor barat sampai ke batas Malioboro. Dan hasil dari serangan umum ini memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perundingan di Dewan Keamanan PBB, yang secara tidak langsung dunia mengakui kedaulatan Republik Indonesia. Saat ini, Museum Benteng Fredenberg juga menjadi tujuan saat wisatawan berkunjung ke kawasan Malioboro. Bahkan, lokasi ini menjadi tujuan edukasi para pelajar. Ini adalah tempat edukasi yang sangat pas, sangat bagus sekali, untuk pengenalan kota Yogyakarta. Sehingga anak-anak bisa lebih tahu secara paham, secara gamblang apapun dia bisa melihat di sini banyak diurama-diorama. Keritiknya juga terawat sangat rapi, kebersihannya juga sangat rapi. Hanya saja, semoga saja semua pengunjung yang datang ke sini bisa menjaga kebersihannya. Tertarik banget tuh tentang melihat sejarah-sejarah yang ada di sini. Jadi, menurut saya ini adalah tempat yang cocok buat kita menang sejarah-sejarah yang lalu. Paling saya suka di bagian ruangan dalam ini, karena ada kayak kita di situ apa ya, kayak layar dan itu bisa kayak dilukis gitu. Jadi itu menurut saya paling bagus sih. Bahkan kadang saya mengajak teman nih untuk semua untuk ke sini. Karena menurut saya tempat ini cocok banget sih buat jadi wisata. Apalagi kan teruntuk kayak saudara atau adik kita yang tentang sejarah gitu. Jadi, wajib banget sih untuk ke sini. Kelengkapan fasilitas serta kenyamanan yang dimiliki Museum Benteng Federberg membuat siapa saja tertarik untuk berkunjung ke tempat ini. Nah, sobat wisata, seru banget kan jalan-jalan kali ini di Museum Federberg karena hanya dengan Rp2.000 aja kalian udah bisa datang dan menikmati wisata dan juga belajar sejarah nih dengan melihat diorama-dorama yang ada di Museum Federberg ini. Jangan lupa untuk terus saksikan seputar Jogja Jalan-Jalan pekan depan ini. Bye-bye! 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 Bye-bye!